Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada Honda Beat 2019 ini tadi kendalanya mati-mati kata yang punya diantar kesini itu hidup tapi katanya kalau jalanan gak jauh itu mati setelah saya bongkar ternyata kayak gini untuk kondisi filter pas tadi mau narik dari tank ini saya videokan, saya upload di video short saya, kalau mau ya lihat kondisinya ini setelah saya ganti untuk filter full pump untuk rotaknya gak saya ganti karena waktu saya tes pakai yang lama ini masih mampu ke 40 masih normal jadi gak diganti 40 kurang dikit tapi masih lumayan enak ini saya impus tabungnya sudah saya siapkan untuk video ini saya mau fokuskan untuk motor yang setelah ganti filter atau pembersihan mau membersihkan injektor karena tadi untuk filternya seperti itu kondisinya jadi harus di impus jadi untuk langkah impus itu harus yang jangan dilupakan itu soket dari full pump soket full pump ini harus dilepas gak boleh lupa karena nanti kalau lupa pas di kontak dari full pump sendiri itu akan nyembur bensin karena keadaannya ini kan udah diisi bensin begitu juga untuk full pump itu gak boleh bunyi kalau pas ngimpus jadi supply tekanan dari angin kompresor aja untuk selang impusnya ditancap kesini udah pas untuk motor Honda Beat kemudian diisi untuk cairannya diisi sekitar 30 ml ini semakin banyak semakin lama untuk proses pembersihan injektor gak masalah kemudian hubungkan ke selang kompresor di sebelah sini nah untuk tekanan tekanan disesuaikan dengan tekanan standar untuk punyaan Honda ini ada di angka yang PSI itu yang warna biru kita samakan 40 lebih dikit untuk 30 di garis dan garis yang agak panjang ini ini 40 40 lebih sekarang tinggal dibuka kerannya kerannya yang di bawah sini kemudian di hidupkan ini motor kondisi sudah hidup karena standar tengahnya gak ada jadi saya sendirin di piang seperti ini ini hidup akan getar-getar ke motornya seperti ini ini kalau sudah mati nanti berarti selesai jadi kalau punya tabung infus itu mempermudah pembersihan injektor jadi gak perlu bungkar-bungkar injektor gak perlu pakai alat bikinan sendiri itu prosesnya buka-buka di bagian injektor jadi lebih susah apalagi untuk motor jenis ini bit ini kalau membuka injektor harus buka jognya juga buka jog harus buka bodi walaupun dibuka depannya saja bisa beda kalau vario itu gampang berhubung ini tadi saya cabut tangki karena mau saya cuci pakai air dalamannya sangat poter parah jadi saya bungkar bodinya jadi kalau gak bungkar bodi ganti rotak tinggal ganti kalau tangkinya gak perlu dicabut tinggal di infus seperti ini untuk video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh